Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu kembali di teknologi dan trik elektrik untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alat jadi ini adalah analog frekuensi meter untuk jaringan listrik di Indonesia rata-rata menggunakan frekuensi 50Hz walaupun ada juga yang menggunakan frekuensi 60Hz tetapi itu peralatan di komponen elektronik itu rata-rata menggunakan 50Hz di tegangan 220V untuk hazard meter sendiri yang analog itu ada dua jenis yaitu model jarum dan satu lagi yang model getar jadi untuk kali ini kita akan membahas yang model jarum untuk kalibrasi atau penyesuaian saya akan gunakan multitester digital ini dengan multitester digital ini kita akan bisa menyesuaikan frekuensi sebenarnya dimana untuk multitester digital ini mempunyai rang atau mempunyai pilihan untuk frekuensi dan juga tegangan pada sumber atau tegangan AC nya ini ada frekuensi meternya ya terbaca masih 0 karena belum dimasukkan tegangan jadi setelah dimasukkan frekuensi terbaca 50,1Hz ini 220V kita menuju ke frekuensi meter analog nya jadi alat ini mempunyai kendala frekuensi yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan frekuensi yang sebenarnya atau tidak akurat untuk pemasangan frekuensi meter ini di netral dan yang satu lagi ini untuk len nya dengan tegangan 220V jadi ini seperti ini ya untuk pemasangannya sekaligus untuk monitoring di digital multitester nya dan kita lihat tegangan dan frekuensi ini frekuensi nya di 50Hz dan tegangan satu pas nya 221V jadi untuk tegangan ini normal ya di 221V atau bisa kita bulatkan di 220V oke saya cap dulu dan kemudian kita masukkan lagi power seperti ini tampilannya terbaca hanya 47 46, sorry 46Hz sedangkan yang sebenarnya ini adalah 50Hz kita lihat lebih dekat di 46Hz memang ini yang di jarum itu bisa ini ada settingan untuk menyesuaikan frekuensi tetapi hanya sebatas 1Hz perubahannya sedikit sekali perubahannya sekitar 1Hz saja untuk selanjutnya kita akan memongkar dan melihat isi dalamnya melihat dan mengecek komponen-komponen yang ada di dalam kemudian kita akan lakukan setting dan perbaikan biar tidak penasaran nah mari kita buka dan kita saksikan fungsi-fungsi dari komponen yang ada di dalam untuk membuka ini cukup mudah tidak begitu sulit karena hanya membuka cover bagian depan bisa juga untuk cover bagian belakang ini untuk cover bagian belakang ini 4 buah baut itu harus dibuka kalau mau membuka PCB yang di dalam tetapi untuk setting hanya cukup membuka bagian depannya saja untuk yang pertama kita lakukan adalah membuka panel ini depan ini atau angka penunjuknya dengan cara membuka tutup yang warna hitam ini kita congkel keluar kemudian platnya kita keluarkan dahulu seperti ini tinggal angkat jadi kelihatan isi dalamnya untuk di dalam ini kita lihat ada 2 buah trim port ini adalah untuk settingan penyesuaian arah jarum dan juga adjustment pada frekuensi meter ini nah ini dia nilainya 502 artinya 5 kilo ohm dengan cara memutar kita dapat menyesuaikan frekuensi yang sesuai dengan pembacaan pada digital meter kita caranya kita buka dulu kaca dan juga kaca ini dan juga cover yang hitam ini yang depan atau frame nya setelah terbuka baru bisa kita lakukan setting-setting pada alat frekuensi meter ini selanjutnya juga kita jangan lupa untuk mengukur nilai-nilai tahanan itu ya yang di dalam itu ada 2 buah jiner 3 buah resistor dengan ukuran 2 watt yaitu kita harus ukur juga semuanya dioda-dioda ini resistor ini kita ukur juga trim pot itu jangan lupa juga untuk diukur apakah bagus atau tidak bisa jadi dari trim pot ini bermasalah sehingga frekuensi tidak sesuai dengan pembacaan secara digital oke mari kita buka untuk casing yang depan ini cukup di keluarkan seperti ini sudah bisa dibuka kemudian angkat kacanya seperti ini atau dibalikkan nah dari situ kita sudah bisa melakukan setting untuk penyesuaian frekuensi untuk membuka PCB ini untuk lebih mudah kita harus membuka yang bagian belakang belakang kalau kita membuka PCB yang di belakang jadi untuk setting tidak usah lagi dibuka yang di belakang cukup dari depan sini saja kita putar trim potnya dengan menggunakan test pen ya jadi untuk test pen yang kita gunakan nah itu nah ini seperti ini test pen seperti ini kita putar lalu kita sesuaikan dengan digital ya saya sudah memasukkan nah seperti ini seperti percobaan yang tadi kita tinggal melakukan setting dan memutar trim pot yang ada pada PCB frekuensi meter ini masukkan tegangannya terbaca 50,4 50,4 Hz yuk kita putar trim potnya nah dia menuju naik ya diturunkan nah jadi inilah trim pot yang mengatur jarum analog ini untuk bergerak naik dan turun setelah jarum kita arahkan ke atas ya atau dinaikkan posisinya kita pasang lagi papan skalanya ya ini masih di 50 Hz kurang ya sedangkan di digital terbaca 50,4 jadi sepertinya ini masih kurang kita adjust lagi untuk skalanya setelah papan skala digeser kita bisa mengatur atau memutar trim pot yang paling atas tadi dan kita arahkan kembali naik nah apabila ini juga masih berkurang masih atau masih kurang dari nilai digitalnya kita bisa melakukan atau mengulang kalibrasi pada analog frekuensi meter ini setelah itu kita pasang kembali dan kita lihat apabila sudah sesuai dengan digital frekuensi meter ya ini di digital 50,4 jadi kalau skala sudah sesuai dengan digital kita tinggal menutup nah ini ya papan skalanya dengan memasang plastik yang menutup atau penutup yang hitam ini kita pasang kembali dan juga cover depan tapi jangan lupa untuk listrik kita cabut dahulu kita pasang kacanya setelah kaca dipasang tinggal pasang frame yang menutup atau pengunci dari kaca ini tadi ya ini framenya ya kita tinggal pasang dan setting untuk frekuensi meter analog ini sudah selesai dan alat bisa digunakan atau di aplikasikan pada panel meter oke cukup sekian dan terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like dan share jika dirasa video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh